Intro Dari mana Mas Andri? Bisa jelas kan? Niki mboton purun nyebut asmane tapi saking gila Saking deso kajar tengguli nopong Panjenengan seng jagi wilayah Pundimakom nopong punden nopong Oh Panjenengan saking miliki rumi ya Dan disini yang dari Punden Punjerdeso Singopadu Kecamatan Tulangan Sidoarjo ini Ini beliau yang datang Oh beliau Iya beliau yang datang Tapi insya Allah beliau welcome Untuk kita energi penjelasan energi-energi yang berkesinambungan dengan desa kita Insya Allah bakal aman Iya Assalamualaikum Alhamdulillah Berarti jelas mas ya sejarahnya mas Kau nyungun penyatuan energi mawan yang pancene es tuh temen-temen yang berkesinambungan Niki seng jagi dugi kilen Jagi dugi deso kajar tengguli Dugi prambon Niki kula lebetakan tentang gini Yang lintu ya Ini pancene wanten kesinambungan Berarti Panjenengan tepang kali beliau Oke Saking sampun digatuk nong Ujian-jiannya tetep-tetep energinya tetep kuantan dewe-dwe temen-temen Pas energinya tetep kuonok dewe-dwe Jadi energi dari Mbak Bajol Potis sendiri itu masih ada gitu Dan ya sangat kuat Dari Mbak Teng Wili-dwe Barterang Wili-dwe Itu juga masih ada energinya Dan biasa kuat juga Tapi hanya Dipisah teko tempu aneh kali Jadi Ano ya Masih gak ada pertikaian Tapi untuk pertempuran Untuk pertarungan pun Boten wanten Gara-gara pun tidak meakan kali Mbak Barong Mbak Barong Mbak Barong Mbak Barong Mbak Singa Joyo dan Mbak Singa Joyo Oh enggak Mbak Singa Joyo Sing tenggiani kuburan ini Terusnya wanten Sing setunggalnya Tenggiani winkingi Anu ini Tenggiani winkingi Cungkuk kuburan ini Gwanten ngamai Mbak Wona Joyo Ini dua orang yang berbeda Ini ku nopo Ini ku penggantini Mbak Singa Joyo Nopo Mbak Warong Mbak Singa Joyo ini ku disik Disik yang tinggung Oh shit Mbak Wona Joyo Mbak Wona Joyo itu Setelahnya Mbak Singa Joyo Setelah itu Kok Mbak Singa Joyo Pimpinan Mali Mbak Sampai lurahan-lurahan Zaman Belanda berarti Kekuatkan di sini Tuas Tuas Makanya D'ya eh kok Kak Keneman Mbak Nopo Jokowi Mahan Noga Joyo Sintriko kan Kak Bilem berkuasa Maksudnya Kak Bilem berkuasa Kak Bilem berdua Bikinan Menaidok Ndamai Ndamai Norto Hmm Mhmm Mungkin tugasnya Teguh Diri Mungkin Cuma Ndamai Norto Jadi Bawah Untuk Ndamai Norto Mbah Kekuatannya Mampu Ndamai Norto M irritasi Mungkin Mbak, berarti Mbak Nogodoyo Sentikon itu Ini itu yang paling tua dengan peristiwa Bapak Desa Singapadun itu Berarti kita beri tugasnya yang tidak berlaku Boten-boten gelam berkuasa berarti Berarti pimpinan pertama saat mantunnya peperangan-peperangan itu Tidak langsung Mbak Singa Jaya itu Terus Mbak Wano Jaya Mbak Wano Jaya itu Bapak tanya ini Usahkah Mbak Nogodoyo Sentikon itu ada yang ngambil nggak? Siapa yang ngambil pusakanya Mbak Nogodoyo? Yang punya siapa sekarang? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Yang ngambil? Yang ngambil? Yang ngambil? Nanti gue usah aku lagi nanti Tapi pusaknya diparing akan lari merigi ya Mbak? Masih dibetong kali lari merigi Enggak disadik waktu ini Yang ngambil? Ngedik Disadik Nonton kantuknya Nanti Nanti aja Lari nih nonton Mbak Nanti aja Pertama aja Sudah lagi Nanti Nari kusir lupa nup Mbak Keris nupasin waku Tuh keris Lupa keris tapi menggongkaten kira-kira nih kerisanya itu diramut jadi mohon maaf ini gak apa-apa diteruskan aja kita masih ada dan kita terus lanjutkan syuting jadi kita ganti kita akan pakai media ini Apple Jean hijau jadi untuk menguak lebih dalam lagi energi untuk dikupas karena masih belum maksimal sebentar Mas nunggu Adhan dulu Mas jangan di nyamper ya jangan di nyamper ya jangan di nyamper ya jangan di nyamper ya hai 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 Oh mengambilkan istri mengambilkan menunjukkan beberapa pertanyaan Hai langit panjang dengan jawabnya Allah Terima kasih telah menonton Ya jadi ternyata dengan adanya suara azan jadi kurang maksimal setelah azan selesai Jadi beliau mengetahui siapa yang membawa busaga dari kinden Seperti tongkat kayu kecepir Tenggi Pak, kan gini ampas nih gue bagi ya Kan gini berani gue bakarong nih gue sehingga ngecepatkan tongkat kemuning kayu kecepir Ini gue lho rasa Oh iya ternyata Alhamdulillah benar ya Jadi Sampai saat ini nasib mancap dan beri gue Ya jadi permirsa ini sangat jelas sekali bahwa di celangap atau di pertemuan dua atau tiga sungai yang berada di Desa Singopatu sebelah sana memang cikal bakal desa Singopatu yang dimana ditancapkan tongkat kemuning kayu kecepir Tawasannya benar Ya katanya jangan sampai di otak atik ataupun diambil tongkat kemuning kayu kecepir Tongkatnya mbah barong cikal bakal desa Singopatu Panjang dengan nikis yang nunggu tongkat ini gue tambah Wow Bapaknya bejoknya waw Mbah mbah, kok ngomong mbah mbah, keluar parah mbah Ini masih judo terus ini mbah, kepingin mbah, tongkat kayu kecepir Nunggu ini sampe yang beli Sampai ilik aja banyak macem-macem Gak, gak, gak Supaya tidak nganggu ini dibancaknya atau gimana mbah Tumpeng, tumpeng kuning apa putih mbah Tumpeng kuning ya Tunggal napa Gak, gipun banggi, matur nuwun sangat banggi Tulau sedantan pamitan sedantan Assalamualaikum warahayu mbah Gak Ini mbah, setiap tiang mbah Tumpeng kuning Apanya, apanya Tumpeng kuning Salam Tumpeng kuning 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 ya kawan-kawan JLTBH Sekarwangi berakhirlah sudah setelah sekian banyak waktu yang kita selesaikan untuk video ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe, komen di JLTBH Sekarwangi stay tune with JLTBH Sekarwangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati